Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua selamat datang di channel Momika Kitchen Di video kali ini Momika mau berbagi resep kue bangkit santan Kue kering ini rasanya enak, renyah dan lumer Untuk teksturnya dia rapuh seperti ini Buat teman-teman yang mau tahu apa aja resepnya dan gimana cara bikinnya Simak terus video ini hingga akhir ya Sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe buat yang belum subscribe Dan jangan lupa juga untuk bunyikan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Momika Terima kasih Langkah pertama Masukkan 500 gram tepung tapioca ke dalam wajan Lalu tambahkan daun pandan Disini aku menggunakan 1 lembar daun pandan Dan dipotong-potong seperti ini Lalu ini disangrai hingga daun pandannya itu mengering Dan tepungnya terasa ringan Kalau tepungnya itu sudah terasa ringan Berarti dia sudah matang ya Ya teman-teman bisa kira-kira sendiri aja ya Kalau sekiranya ini sudah matang tepungnya dan daun pandannya sudah kering seperti ini Ini boleh dimatikan ya api kompornya Dan ambil daun pandannya Kemudian ini tepungnya aku pindahkan ke dalam wadah dan aku timbang Dan berat tepung tapioca setelah disangrai Punyaku hasilnya 446 gram ya Jadi setiap tepung itu beda-beda hasil setelah disangrainya teman-teman Selanjutnya ini 200 ml santan instan Aku tuang ke dalam gelas takar seperti ini Tambahkan sedikit garam Lalu aduk hingga tercampur rata Sisihkan dulu ya Di wadah lain masukkan 3 kuning telur 200 gram gula halus Ini aku ayak seperti ini Supaya tidak ada gula halus yang menggumpal Tambahkan juga sedikit vanili bubuk Atau sekitar 1,4 sendok teh Selanjutnya ini dimixer hingga agak mengembang dan creamy Kalau sudah mengembang dan creamy Boleh dimatikan mixernya Lalu masukkan tepung yang sudah disangrai Selang-seling bergantian dengan larutan santan Dan masukkan secara bertahap ya Selamat menikmati Lanjut aku uleni dengan tangan Pastikan tangan kita bersih Atau kita sudah cuci tangan Ini adonannya sudah cukup ya Santannya tidak aku pakai semua Jadi tekstur adonannya itu seperti ini ya teman-teman Dia tidak terlalu lembek dan tidak keras juga Siapkan plastik dan ambil adonan secukupnya Teman-teman bisa pakai plastik yang lebih lebar atau lebih besar dari ini Karena aku tidak ada plastik yang besar Jadi aku menggunakan plastik es yang digunting supaya lebih lebar Ini adonannya dipipihkan dengan ketebalan kurang lebih setengah cm ya Jadi untuk adonannya ini jangan terlalu tebal dan jangan juga terlalu tipis Kalau terlalu tebal ketika dipanggang dia matangnya akan lama Dan kalau terlalu tipis dia akan cepat gosong Untuk bentuk cetakannya bebas ya Kalian boleh pakai cetakan sesuai selera Ini kukisnya aku panggang per loyang supaya matangnya merata Sebelumnya oven sudah aku panaskan Masukkan baking tray Aku letakkan di rak tengah Lalu ini aku panggang di suhu sekitar 110 derajat celcius Api atas bawah selama kurang lebih 40 menit Atau untuk cara memanggang bisa disesuaikan dengan kondisi oven masing-masing ya Ini kukisnya sudah matang Aku keluarkan dari oven Nah bagian bawahnya itu sudah kecoklatan ya teman-teman Selanjutnya beri titik di tengah dengan pewarna Disini aku menggunakan pewarna merah Teman-teman boleh pakai warna apa aja sesuai selera ya Lalu ini pindahkan Dan biarkan kukisnya dingin Kalau sudah dingin Langsung simpan ke dalam wadah kedap udara Supaya kukisnya tetap renyah ya Bagian atasnya memang masih terlihat putih seperti ini Tapi ini tekstur bagian atasnya itu sudah keras Dan untuk bagian bawahnya juga sudah kecoklatan seperti ini Ini sudah matang ya teman-teman Aku mau cobain Bismillah Ini enak banget Jadi kukis ini tuh teksturnya renyah Tapi lumer Enak banget Mantep Ini tuh kukis jadul Tapi rasanya favorit banget Dulu waktu aku masih kecil Di warung-warung kan suka ada ya Yang jual kukis ini Dan aku suka beli Karena menurut aku rasanya itu unik Pas digigit renyah Tapi lumer Teman-teman bisa cobain resep ini di rumah masing-masing ya Oke sampai disini dulu Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai selesai Selamat mencoba Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa lagi di video resep selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya